Intro Di Petamburan Sleepy, Jakarta Selatan, sosok wanita pengarang buku Ini Budi menghabiskan masa tuanya. Sudah 96 tahun, usia sosok yang pensiun sebagai guru sekolah dasar sejak 1976 itu. Dalam rantau usia, Siti Raof tak memendam kecewa, harus jalani sisa hidup dalam nuansa sederhana meski karyanya telah melegenda, membebaskan anak bangsa dari kondisi buta huruf. Dari pembaringan dengan ingatan yang mulai redup, Siti tetap menyimpan kebanggaan telah mencerdaskan berjuta generasi penerus. Dengan semangatnya, Siti seolah melawan lupa dan usia senca. Iya, enak. Enak. Wah, kita bangga. Begitu kita sampai di muka pintu guru sekolah, murid kita sudah datang menyerobot kita. Pagi ibu, pagi guru, pagi. Apa kita nak bangga. Kita begitu sampai di pintu gerbang saja sudah datang murid-murid kita memberi kita selamat pagi ibu, selamat pagi ibu. Apa kita nak bangga. Padahal kita kan nak berduit, kita kan guru, guru sekolah SD lagi. Saya bangga sekali. Saya jadi guru bangga sekali. Biarpun gaji saya kecil, saya bangga. Kan saya sudah lama jadi guru. Saya sudah lama. Jadi bukan guru kemarin sore. Jadi sudah kenal. Saya pendeknya SD di Jakarta ini sudah kenal orang semua. Saya dari Padang. Cuma saya dari Padang sudah lama meninggalkan Padang Kota di sini selamanya. Menang saya di sini. Dalam setiap tarikan dan hambusan nafas, Siti tetaplah wanita dengan segala kesederhanan hidup. Tak terlintas di benak, keinginan mengharapkan imbalan lebih dari karya besarnya itu. Dan begitulah sejatinya seorang pengarang yang hanya ingin berkarya tanpa menuntut bayaran lebih. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Karya-karya saya saya kasih karena saya senang. Saya senang mengarang. Mengarang cerita-cerita, mengarang apa saja saya senang. Jadi itu kesenangan saya, kesukaan saya. Jadi saya tidak merasa terganggu. Banyak yang datang ke sini tapi anak-anak muda saja. Ya sambil mengobrol, sambil cari-cari. Ya macam-macamlah anak-anak. Tapi yang orang koran juga ada. Tapi begitulah. Saya tidak begitu banyak jalan tidak ada. Saya cuma di rumah saja. Saya lebih senang di rumah menulis-nulis daripada saya jalan-jalan. Jangan dong. Itu menyalahkan. Tidak bisa begitu. Sama saja. Cuma Mami lihat. Buku bacaan sekarang belum ada. Belum ada. Buku bacaan sekarang belum ada. Untuk anak SD. Saya lihat belum ada. Saya sekali-sekali ada juga mengisi koran apa. Tapi bukan buku pelajaran. Sebab saya sudah tidak apa namanya itu. Tidak ada waktu lagi. Sudah tua juga. Sebab itu saya stop bikin-bikin buku-buku. Cuma saya sekali-sekali menulis koran. Itu ada. Menulis cerpen. Itu ada. Para mantan suami istri selebriti bertemu satu panggung. Seperti apa kisah pertemuan Dhani Maya, Anang Kade, serta Saipul Jamil Dewi Persik. Selengkapnya di Cumi Camp. Selengkapnya di Cumi Camp.